Jangan habisin waktu buat mencaci pejabat Orang habisin waktu buat mencaci maki pejabat Biasanya matinya sebelum matinya itu pejabat yang dicaci maki Matinya duluan Akhirnya Dia mencaci pejabat dapat pahla Enggak Enggak dapat pahla Kalaupun dia misalkan kata-kata tidak kena dosa Tapi tidak dapat pahla Dia caci maki begitu Udah gitu Walah manfaat Walah da'wah Saya berkata dia caci maki pejabat Ayo Itu udah gak hatamin dibadis taklim udah berapa kitab yang nanti hatamin Udah berapa buku Udah sampai bab mana Kagak Kalah Taklim Libur Ngaji Libur Walah da'wah Walah ngajar Walah ini Ikhlas Kadang syautan menjuru musim kayak begitu Untuk menjaga dia dari dakwah Udah Lu gak usah dakwah Begitu Tetap dakwah Ikhlas Katain dia Begitu dikatain Walah dakwah Walah apa Walah dakwah Walah majlis Walah ta'alim Belum lagi dampak negatifnya Yang dakwahnya ikut bubar juga banyak Gara-gara dia Terdampak Waliyadzubillah Menzalik Walakin Aba'una Wa ejd'aduna Dia orang juga ngalamin Masa Yang lebih dahsyat lagi Al-Yam al-Habib Abdullah Bin Muhsin al-Attas Zamannya Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya Gak ngabisin hidup buat nyaci maki Zamannya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan Gak habisin umur majlis Buat nyaci maki Zamannya Al-Habib Abib Bakar bin Muhammad Di segaf Gak ngabisin umur Buat nyaci maki Padahal dia dakwah Dari sebelum kemerdekaan Pada semuanya itu Dari sebelum kemerdekaan Di zaman penjajahan Dakwah mereka nyebar kemana-mana Negeri lagi dijajah Tapi mereka nampus di jalan yang benar Penjajahan Dengan penjajah Sezualim sejahat apapun Gak berdampak kepada diri mereka Kenapa? Sebab mereka bersama Allah Otaknya gak bersama penjajah Mulutnya juga gak bersama penjajah Walah hatinya bersama penjajah Bersama Allah Dimanapun Adalah Dari Bakar dakwahnya sampai ke pelosok Sampai ke Indonesia Timur Sampai jauh kesana Subhanallah Kalau dari dulu tuh Itu wali-wali tuh Ngurusin politik Dawa gak bakalan nyampe ke Papua Walah bakalan nyampe ke Ternate Walah bakalan nyampe ke pelosok daerah Kagak Kenapa? Habibnya lagi Masih demo Habibnya lagi Masih kampanye sibuk Ntar Tundak dulu Ntar dulu Kita lagi sibuk Walah jadi apa-apa Dan Nabi SAW Di masa-masa Ditindas Diganggu Mulutnya gak sibuk Kamu musyrikin Gak sibuk memprovokasi masa Ayo kudeta Kudet Enggak Kesibukannya ngajarin Da'wah Ngajarin orang sholat Ngajarin orang puasa Ngajarin orang jujur Ngajarin orang berakhlak Ngajarin orang santun Ngajarin sunnahnya tidur Sunnahnya masuk kamar mandi Sunnahnya makan Sunnahnya bertutur kata Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ngajarin sabar Ngajarin syukur Ngajarin tawakkal Habis waktunya buat Buat begitu manfaat Subhanallah berkat da'wahnya mereka Merubah keadaan Kemerdekaan Diraih Dengan berkat orang-orang yang semacam ini Awliya wa salihin Mereka Yang menjadi penyebab kejayaan Keberkahan Dan kemerdekaan Alhamdulillah Kita alhamdulillah Negeri kita gak dijajah Sekarang Kebanyakan kita gak ada yang ngalamin Masa penjajahan Alhamdulillah Kita baik-baik aja Kita mau sholat lima waktu Bisa sholat dengan nyaman Ke masjid bisa sholat dengan nyaman Sebelum subuh bisa jalan ke masjid Gak takut hape-hape Kita hadir pengajian Alhamdulillah Baik-baik aja Dalam kondisi begini Pengen apa lagi terus Lu dakwah Enak Maulid Enak Bikin hal Enak Pengajian Enak Buka kitab Enak Gak ada Intervensi Gak boleh baca kitab ini Gak boleh baca kitab Bebas Kita gak diganggu Terus ngapain lu ganggu orang Ini gak diganggu Ngapain nanti ganggu orang Dia mau denger nasihat ente Alhamdulillah Dia gak mau denger Ya udah biarin Ntar ada orang lain yang bakal nasihatin dia Enggak Musti nasihat saya yang didengar Lu siap Tuhan Kalo gak beriman sama ente Terus masuk neraka Kan bukan Tuhan Dia gak denger dari ente Denger dari yang lain Gak denger dari orang kedua Orang ketiga Orang keempat Begitu Biarin Mungkin momennya belum tepat Nanti bakal dateng hidayatnya Hakkada Allahu a'ala Alhamdulillah